JAKMANIA Rendahnya kesadaran beberapa supporter bola di JAKMANIA untuk menjaga fasilitas umum di Stadion Utama Gelora Bung Karno saat final Piala Presiden Sabtu malam lalu membuat banyak kalangan geram. Termasuk wakil gubernur DKI, Sandiaga Uno. Sandiaga bahkan meminta oknum perusahaan yang terekam dalam CCTV mendapatkan sanksi setimpal. Saya meminta bahwa yang tertatap di CCTV itu disebarkan oleh JAKMANIA kepada masyarakat yang diberi sanksi. Diberi sanksi khusus untuk JAKMANIA-nya mereka memberikan saksi sendiri kepada anggotanya yang tidak disiplin. Sementara itu manajemen persijam minta maaf atas kerusakan Stadion GBK yang disebabkan oleh sejumlah oknum supporter di JAKMANIA. Mereka berjanji akan terus mengedukasi supporter agar lebih tertip aturan. Di lain pihak dalam waktu dekat, manajemen pengelola GBK akan segera melakukan perbaikan kerusakan yang timbul dalam final Piala Presiden. Mereka akan gunakan uang jaminan yang sudah diberikan penyelenggara. Meski begitu, pihak manajemen GBK yakin Stadion Utama GBK masih siap untuk penyelenggaraan event Asian Games Agustus mendatang. Waktu perbaikannya, ini sekaligus kita evaluasi. Mungkin kita harus mengganti bahan, memperkuat materialnya dan sebagainya. Supaya ke depan itu juga menjadi lebih baik, lebih kuat. Minggu malam 14 parpol yang lolos verifikasi faktual mengambil nomor urut peserta pemilu 2019 di kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat. Pengambilan nomor urut mayoritas dilakukan oleh Ketua Umum Partai, kecuali Nasdem dan Demokrat, yang diwakili oleh kedua putra Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. Dari hasil undian, PKB mendapat nomor urut 1, sementara Gerindra mendapat nomor urut 2. PDI Perjuangan mendapat nomor urut 3, Partai Golkar di nomor urut 4. Untuk Partai Pendatang Baru, Partai Garuda mendapat nomor urut 6, Partai Solidaritas Indonesia di nomor urut 11, dan nomor 14 ditempati oleh Partai Demokrat. Tim Liputan melaporkan untuk NAD. Yang selanjutnya bertajuk What the Future Looks Like, acara Supermentor ke-21 digelar hari Minggu kemarin, di mana acara ini sukses dihadiri banyak pengunjung. Ini dia. What the Future Looks Like, inilah yang menjadi pembicaraan di acara Supermentor ke-21. Membahas kemajuan teknologi dan robot, kondisi bumi air dan mineral, hingga segala aspek menarik yang akan terjadi di masa depan. Yang pertama yang pasti akan kelihatan, kecepatan akan naik ya. Sekarang aja udah bertahun-tahun, setiap tahun konsumsi dari jumlah kilobyte atau gigabyte kita masing-masing juga meningkat drastis. Jadi itu akan meningkat lagi, semuanya akan ke arah live, video, dan lain-lain, sehingga butuh konektivitas yang sangat luar biasa. Tidak ketinggalan, founder Tahir Foundation dan filantropi Datuk Seri Tahir pun berbagi kisah hidup yang inspiratif. Jadilah orang yang punya visionary. Pak Jokowi punya visionary sebagai presiden. Saya sebagai pengusaha, saya juga punya visionary. Saya sebagai orang kerja sosial, saya juga punya visionary. Only visionary can change the world. Bukan teknologi merubah dunia. Bukan suatu keahlian merubah dunia, tapi orang yang punya visi yang bisa merubah dunia ini. Terakhir, Tandi Fernandes. Pengusaha yang sukses merilis budget airlines pertama di Asia ini berbagi kisah bagaimana memulai bisnis bergantara dari nol. Sudah 21 kali digelar oleh Foreign Policy Community of Indonesia. Sejak 2014 lalu, kegiatan ini memiliki misi. Di antaranya untuk share, inspire, dan empower generasi muda. Kalau harapan saya mereka bisa melihat masa depan dengan lebih optimis, jangan minder, jangan pesimis, jangan sinis, dan saya harap mereka jeli menangkap peluang-peluang yang ada. Acara ini disambut antusias oleh banyak pengunjung, khususnya generasi muda. Karena banyak pengetahuan baru serta inspirasi yang mereka dapatkan. Acara Supermenter ini hanya digelar suatu hari di Hotel Grand Sahid Sundirman, Jakarta Pusat, Minggu 18 Februari kemarin. Toko-toko seperti Presiden RI ke-3 BJ Habibie, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, hingga artis Maudi Ayunda, pernah berbagi cerita dan mengisi acara Supermenter sebelumnya. Riva Rahma, Rizky Akbar, telaporkan untuk NET.